Saya jadi penasaran guys, kenapa warga asing begitu senang banget tinggal di Indonesia guys? Kenapa dan mengapa mereka menganggap Indonesia itu sepertinya tempat tinggal mereka? Selain dikenal dunia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang kaya raya, Indonesia juga identik dengan penduduknya yang khas. Aneka ragam budaya yang ada di Indonesia membuat orang-orang asing yang datang ke Indonesia dibuat jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sentara kepada anda yang hadir di channel ini. Padahal ini saya tertarik dengan satu video yang berjudul, Warga asing suka dengan orang Indonesia. Katanya orang Indonesia itu tidak ada di negara lain. Bermakna dia cuba berinteraksi dengan kita. Orang yang ada di Indonesia dari segi budayanya, dari segi kelakuannya tidak terdapat di negara lain guys. Dan sebelum itu video ini saya dapat daripada channel catatan ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel catatan ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membenah. Apakah yang cuba dirungkai oleh admin dalam video ini guys? Tanpa bahasa basi, ayo kita simak video ini. Bangga banget, bisa bilang Indonesia itu bangga dengan budayanya sendiri. Bagaimana dengan anda? Ya, itu sangat menarik. Semua orang sangat menarik. Ini adalah orang-orang yang menarik. Oh, orang Indonesia itu katanya suka tersenyum ya. Oke. Halo, sahabat citizen. Kenapa orang Indonesia disukai warga negara asing? Ya, kenapa guys? Selain dikenal dunia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang kaya raya, Indonesia juga identik dengan penduduknya yang khas. Aneka ragam budaya yang ada di Indonesia membuat orang-orang asing yang datang ke Indonesia dibuat jatuh cinta. Lebih dari itu, hal yang membuat orang asing kagum adalah karakter orang Indonesia itu sendiri. Sekara umum, tidak perlu diperdepatkan lagi kalau Indonesia adalah negara yang dikenal dengan penduduk yang ramah. Namun, masih banyak hal lain terkait orang Indonesia yang begitu disukai oleh manca negara. Sebelumnya, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia pada tahun 2022. Negara pencapaian ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan daftar World Giving Index atau WGI tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Amal Charities Aid Foundation atau CAF, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor 68%. Nah, kenapa Indonesia bisa kembali dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia? Rupanya, Indonesia memiliki penduduk yang sangat unik-unik. Sampai-sampai, warga negara asing suka dengan orang Indonesia. Terus, alasannya kenapa? Nah, untuk mengetahui lebih jelas, berikut ini adalah beberapa faktanya. Yang pertama, orang Indonesia spiritual. Orang Indonesia menganggap kepercayaan spiritual yang mereka yakini adalah hal yang sangat serius, terutama pada mereka yang masih hidup secara tradisional. Mereka menjalani kehidupan yang menarik dipandu oleh keyakinan dan prinsip yang kuat, dan sering diwujudkan dalam upacara dan adat yang meriah, serta bisa diikuti atau diamati oleh wisatawan. Ini menjadi salah satu hal yang sangat disukai orang asing jika melihat orang-orang Indonesia. Karakter yang ramah, suka menolong, spiritualis, adalah alasan mereka sangat betah dengan orang-orang Indonesia. Yang kedua, kesopanan orang Indonesia. Bahkan, ketika sudah saling kenal, orang Indonesia jarang menyapa orang lain tanpa berjabat tangan dengan ramah dan sopan. Mereka sering menggunakan sepaan seperti pak, dan bu, mas, mbak, untuk merujuk kepada orang lain. Dan itu bukan hanya basa-basi, orang Indonesia memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat. Yang ketiga, orang Indonesia ramah. Keramahan adalah ciri khas yang sangat mudah terlihat pada orang Indonesia. Banyak turis menyebut bahwa keramahan penduduk lokal adalah salah satu hal favorit yang membuat mereka betah di negara ini. Kehangatan orang-orang Indonesia terhadap orang asing semakin terasa di luar daerah perkotaan. Senyum sederhana, sapaan kepada orang asing, hingga mengajak turis asing untuk berfoto selfie bersama, menjadi karakter yang khas. Kehangatan, dan sifat ramah mereka akan membuat turis asing merasa seperti di rumah sendiri. Yang keempat, suka menolong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan karakternya yang suka menolong atau membantu. Mereka telah terbiasa menjaga satu sama lain dalam komunitasnya. Kebanyakan orang Indonesia memikirkan kebutuhan orang lain dan berusaha sebisa mungkin dalam membantunya. Jangan heran jika suatu hari Anda menanyakan arah, mereka akhirnya bahkan bisa membawa Anda ke tempat tujuan. Yang kelima, orang Indonesia bangga dengan budaya. Banyak orang Indonesia bahkan yang kini tinggal di perkotaan masih mengidentifikasi diri berdasarkan suku dan kampung halaman. Mereka memiliki keseimbangan yang menarik antara modernitas dan nilai-nilai tradisional. Orang Indonesia menjunjung tinggi tradisi dan kearifan lokal bila diperlukan. Mereka yang tinggal di desa tentu lebih bersentuhan dengan warisan tradisional dan akan senang hati mengajak turis berkeliling dan bercerita tentang budaya mereka. Yang keenam, terbiasa dengan keragaman. Orang Indonesia sangat akrab dengan perbedaan dan keragaman, baik dalam budaya, agama, istiadat, bahkan pendapat. Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku dan etnis yang berbeda. Orang Indonesia terbiasa bergaul dan berteman dengan orang dari berbagai kulit, agama, dan ideologi termasuk terhadap turis asing. Orang asing bahkan tidak harus menyesuaikan diri untuk diterima selama saling menghormati. Orang Indonesia akan mudah menerima apapun. Yang ketujuh, Orang Indonesia Inklusif Orang Indonesia terbiasa hidup bermasyarakat dan melakukan berbagai hal secara komunal atau kelompok. Meski begitu, kelompok mereka meluas dengan cepat dan mudah menyebar. Jangan teragu untuk bergabung dengan teman-teman Indonesia di meja makan atau di pertandingan sepak bola di pantai. Mereka tahu bagaimana menyambut orang lain dan bahkan menganggap orang asing sebagai salah satu dari mereka. Nah, seiring berkembangnya zaman dan banyaknya pengaruh-pengaruh baru, sifat dan karakter tersebut harus terus dirawat dan tetap dijadikan wajah Indonesia. Amin. Demikianlah video daripada channel catatan ini guys. Kalau kita melihat dalam video ini, admin coba membawa kita bertapa mesranya warga Indonesia terhadap orang yang datang ke Indonesia guys. Orang yang datang ke Indonesia merasa sangat senang ketika mereka berada di Indonesia. Nah, ini menjadi kunci kepada mereka betah tinggal di Indonesia guys. Inilah satu gambaran bertapa warga Indonesia itu sangat menghormati orang yang datang ke Indonesia guys. Saya pernah mengalami sendiri guys, sewaktu saya berada di Indonesia. Walaupun hanya sebilangan yang mengenali saya. Itupun mereka mengenali melalui channel saya, Razli Studio. Sewaktu saya berada di Masjid Istiqlal, saya tidak mengenali pun orang ini guys. Katanya, eh Razli Studio. Saya terkejut, dia begitu mesra, begitu ramah, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah follower, subscriber kepada beberapa YouTuber daripada Malaysia. Dan dengan kata lain bahwa orang Indonesia itu begitu ramah sekali guys. Bukan hanya seorang dua yang saya temui sewaktu saya berada di Indonesia pada tahun 2022 guys. Pada saya, pengalaman ketika berada di Indonesia merupakan satu pengalaman yang sangat berharga. Terbukti jelas bahwa kata-kata daripada admin dalam video ini, dia matakan bahwa 8 fakta yang menyebabkan orang yang datang ke Indonesia begitu senang. Ketika berada di Indonesia, apakah 8 perkara itu? Perkara pertama ialah spiritual. Orang Indonesia memang mempunyai spiritual yang sungguh luar biasa guys. Mereka begitu menghormati orang yang datang ke Indonesia. Yang kedua, kesopanan. Yang ketiga, ramah, suka menolong. Keempat, bangga dengan budaya, keragaman. Dan juga, inklusif. Yaitu, hidup bermasyarakat. Kalau kita melihat keragaman. Keragaman di Indonesia, Kalau kita melihat dari segi etnis yang ada di Indonesia, begitu ramai sekali guys, etnis yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kita ada 16 ribu pulau. Dengan jumlah penduduk yang begitu ramai, sebanyak 275 juta jiwa guys. Kenapa dan mengapa Indonesia begitu bersatu? Dengan jumlah penduduk yang begitu ramai, dengan etnisnya yang pelbagai, dengan agama yang diberi kelebasan untuk menganutnya, mereka bersatu dalam satu konsep yang dikenali sebagai binika tunggal ikah. Kenapa binika tunggal ikah ini menjadi kunci kepada kesatuan warga Indonesia? Antara yang terpenting, yang tertulis di dalam binika tunggal ikah ialah berbeda-beda tetapi tetap. Satu jua. Itu antara kata-kata yang terkandung dalam binika tunggal ikah. Selain daripada itu, perkara yang paling menarik ialah bahasa Indonesia. Bagaimana Indonesia mengasimilasi semua warga yang ada di Indonesia bisa berbahasa Indonesia guys? Proses asimilasi ini bukan satu usaha yang kecil kerana ini merupakan satu usaha yang begitu penting bagi Indonesia bagi menyentuhkan semua warga Indonesia. Bayangkan kalau semua etnis, semua suku, semua bangsa, mereka masing-masing memertabatkan bahasa mereka guys. Apa akan jadi? Maka terjadilah perselisihan pandangan, perselisihan pendapat. Yang paling utama, keamanan tidak mungkin akan dapat dikecapi pada masa kini. Usaha pihak pemerintah melalui program asimilasi yang dibuat daripada zaman Soekarno hingga ke hari ini merupakan satu kejayaan bagi Indonesia yang sukar ditiru oleh mana-mana negara lain guys. Proses asimilasi ini memakan masa yang begitu panjang. Namun, usaha demi usaha telahpun dibuat oleh Indonesia lebih awal yang menyebabkan pada hari ini orang Dugis cakap bahasa Indonesia, orang Sunda cakap bahasa Indonesia, orang Jawa cakap bahasa Indonesia, etnis Tionghoa bercakap bahasa Indonesia, orang Batak, orang Minangkabau, semua selingnya tidak ada bedanya guys, tidak berbeza. Semuanya sama sebutannya guys, sama bunyinya. Dan ini jadi satu konsep kepada penyatuan bangsa Indonesia. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa kejayaan Indonesia pada hari ini karena sokongan daripada warga Indonesia ataupun sokongan daripada ketua-ketua etnis di Indonesia yang begitu pintu terbuka apa yang coba diperjuangkan oleh pemerintah berwaktu itu mendapat sambutan daripada semua warga yang ada di Indonesia. Maka hasilnya pada hari ini bersatu dalam Binyika Tunggul Ika dan berkembang dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di sini sebanyak pandangan daripada Radio Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax